Bocor alasan Ibu Aldilah Jelita tak restui rujuk, Aib Indra Bekti tahun 2016 dibongkar. Kebahagiaan Indra Bekti dan Aldilah Jelita untuk kembali rujuk tampaknya harus tercoreng, karena ulah sang ibunda. Pasalnya Mariam Abdurrahman, ibunda Aldilah Jelita tampak tak memberikan restu kepada Indra Bekti. Bahkan Mariam secara belak-belakan mengungkap Aib Indra Bekti yang merupakan kesalahan fatal bagi Aldilah Jelita. Mariam juga mengungkap selama 13 tahun pernikahan, Aldilah Jelita tak bahagia hidup bersama Indra Bekti. Sama sekali tak mengizinkan Aldilah Jelita rujuk dengan Indra Bekti, Mariam pun menyinggung soal penyakit kelamin. Mariam kini juga tak lagi menganggap Aldilah Jelita anak bila ia nekat kembali rujuk bersama Indra Bekti. Mariam pun mengungkap alasan mengapa ia tak merestui Aldilah Jelita dan Indra Bekti. Kesalahan yang Bekti bikin sudah tidak terampuni buat saya. Saya tidak bisa membuka kesalahan Bekti saat ini karena saya masih memandang cucu saya, kata Mariam Abdurrahman. Saya paling benci di dunia laki-laki itu, Bekti bisa bayangkan yang dia lakukan kepada anak saya sambungnya dengan suara bergetar. Kesalahan Indra Bekti yang dimaksud oleh Mariam juga membuat adik-adik Aldilah Jelita tak lagi bisa menerimanya. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti. Tadinya saya mau buka tapi karena sama masih memandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016? Permasalahan besar itu terjadi di situ, kata Mariam. Mariam pun mengungkap bila Aldilah Jelita sama sekali tak bahagia hidup dengan Indra Bekti. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki, maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek ibunya. Diketahui pada tahun 2016 lalu Indra Bekti memang sempat diterpai sumiring. Saat itu Indra Bekti dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual. Namun saat itu Indra Bekti membantah hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.